Yang paling penting harga bahan-bahan pokok tidak ada yang naik. Tanya yang turun dan yang naik hanya satu, bawang bombay. Yang lain telur bagus, ayam baik, kemudian bawang merah juga baik, cabai yang dulu sampai 100-90 ribu sekarang di posisi 35-40 saya kira semuanya baik. Artinya pasokannya lancar sehingga harganya jadi turun. Bawang bombay saja yang mau naik. Pak, kalau di 17 pasar itu minyak itu masih lama Pak, kadang juga masih terbatas. Ada yang cuma 2 liter doang dapatnya, ada yang seliter terbatas. Nah, itu kenapa ya Pak ya Pak? Ini kan memang dibatasi agar tidak semua masyarakat itu beli dalam jumlah banyak. Karena itu adalah minyak yang memang kita patok untuk yang masyarakat bawah yang membutuhkan. Sehingga kayak minyak kita, kenapa kita patok 14 ribu dan tidak boleh dijual dalam jumlah yang besar. Karena memang kita harapkan itu yang membeli hanya masyarakat bawah. Dan stoknya sangat banyak. Saya cek kemarin di semua pasar itu ada semua. Sampai saat ini saya di Jakarta dan di Bogor. Pak Jokowi kemarin sama Pak Ganjar di mobil itu ngomongin apa-apa. Sama Pak Ganjar di mobil itu ngomongin apa-apa. Sampai mesra banget Pak Ganjar. Sampai mobil, ngomongin apa aja Pak Ganjar. Ngomongin U20 nggak sih Pak? Ya udah. Pak Ganjar di mobil itu salah satu proyek yang terindikasi sop itu ke asur-salem apa resmikan. Kenapa bisa disediakan proyek yang tidak clean and clear? Ya tidak mungkin semua proyek yang ribuan banyaknya itu tidak ada masalah pasti. Satu, dua ada masalah, ada masalah biasa dalam proyek yang besar. Tetapi kenapa terus kita kontrol di lapangan? Oh dikontrol di lapangan aja masih ada masalah apalagi tidak? Kita ini hampir tiap hari loh ke lapangan ngecek, ke lapangan ngecek. Itu pun masih ada masalah apalagi tidak? Pak, apan tawan mudik Pak kan tahun ini meningkat nih kira-kira harus mudik. Ya kan sudah saya sampaikan hati-hati harus mudik saat ini karena dari survei untuk melompat dari 86 juta menjadi 123 juta. 45 persen lonjakannya. Sehingga kemarin saya cek yang tahun lalu bermasalah di Baku ini, di Merak, yang masalah tahun kemarin di pelabuhan itu. Ya kemarin kita cek. Tetapi jelas kita siapkan dari kapasitas yang sebelumnya 31 ribu melompat menjadi 49 ribu. Kita harapkan tidak ada masalah. Manajemen lapangannya juga detail sudah dilakukan. Pelabuhan mana yang dipakai untuk kendaraan, pelabuhan mana yang dipakai untuk kendaraan berat, pelabuhan mana yang dipakai untuk mobil pribadi dan bus, semuanya sudah diatur dalam pelabuhan-pelabuhan yang berbeda. Kita harapkan tidak terjadi seperti tahun lalu, gaji kuasa atas, kuasa bawah masalah. Kemudian ada masyarakat yang belum beli tiket, menjadikan masalah juga antriannya. Ini semuanya sudah kita atur, insya Allah moga-moga nanti tidak ada masalah. Termasuk juga yang di jalan tol. Termasuk yang di jalan tol. Semuanya, kemarin kita cek. Moga-moga, insya Allah tidak ada masalah. Terima kasih. Terima kasih.